Acara Jalan Santai Sulusel Antimagar yang diselenggarakan di lapangan GASPA Kota Palopo pada minggu 23 Juli 2023 berhasil menjadut perhatian publik dengan partisipasi yang begitu besar. Sebanyak 37.000 peserta dari berbagai kalangan masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Gubernur Andi Sudirman Sulaiman tampak bersemangat dalam memimpin Jalan Santai ini diiringi oleh Wakil Wali Kota Palopo, Rahmat Masri Bandasong, dan Ketua DPRD Palopo, Haji Nurhaini Aziz. Tidak hanya itu, acara tersebut juga dihadiri oleh anggota DPR RI, Devi Bijak Pawindu, Forkopimda Palopo, serta sejumlah toko masyarakat setempat. Dalam acara yang berlangsung dengan semangat tinggi ini, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan kepedulian pemerintah daerah dengan menyerahkan berbagai bantuan logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Pemerintah Kota Palopo. Berbagai bantuan diselurkan, termasuk 10 unit bot seni kontainer untuk UMKM, bantuan beasiswa guru dan siswa berprestasi, serta bantuan sembako untuk warga yang kurang mampu. Salah satu daya tarik dari acara ini adalah berbagai door prize menarik yang disediakan dengan hadiah utama berupa tiket umroh bagi satu orang yang beruntung. Hal ini berhasil meningkatkan antusiasme peserta Jalan Santai sembari berharap dapat menjadi penerima hadiah tersebut. Partisipasi yang begitu besar ini diharapkan mampu menyampaikan pesan-pesan positif tentang pentingnya pola hidup sehat dan gaya hidup aktif di kalangan warga. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Palopo Rahmat Mas Sri Bandaso menyampaikan harapannya agar kegiatan Jalan Santai ini menjadi tunggak awal bagi masyarakat Palopo untuk membiasakan pola hidup sehat. Dengan menerapkan pola hidup yang sehat, ia percaya Kota Palopo dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dan terkemuka di Sulawesi Selatan. Isma mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV